Pada akhir pekan lalu, musisi grup band Superman Is Dead, IGD Ari Astina alias Jering kembali jadi tersangka. Kali ini karena mengancam seorang pegiat media sosial bernama Adam Denny. Adam Denny melaporkan ancaman kekerasan yang dilakukan Jering. Penyebabnya, Adam dituduh Jering menghilangkan akun Instagramnya. Segera setelah laporan, polisi dari Polda Metro Jaya menuju Bali menyita sejumlah barang bukti, termasuk telpon saluler istri Jering. Di Denpasar, sebagai saksi, dan juga menyita barang bukti berupa handphone. Ada penambahan lagi, termasuk istri dari saudara J, kita lakukan pemeriksaan, dan juga handphone istri dari saudara J yang kita lakukan penyitaan juga. Kenapa? Karena saudara J ini menggunakan HP dari istrinya pada saat melakukan dugaan pengancaman terhadap pelaporan. Hari ini, Senin 9 Agustus, Jering dipanggil penyidik di Polda Metro Jaya sebagai tersangka atas pidana ancaman kekerasan. Jering harus datang. Sekarang ini sudah penyidikan, bukan lagi penyelidikan. Kalau kemarin kan mengundang, ujar Komisaris Besar Yusri Yunus, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, seperti dikutip kompas.com. Ancaman kekerasan bermula saat Adam meminta Jering memberikan bukti daftar artis yang menerima endorse untuk mengaku terinfeksi COVID-19 sebagaimana tudingan Jering. Tak lama, Adam dimaki-maki Jering dan dituduh dalang menghilangkan akun Instagram Jering. Adam pun melaporkan Jering. Jering kembali terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebelumnya, pada Juni 2021, Jering baru saja bebas setelah difonis setahun dua bulan penjara karena menyebarkan kebencian dan pencemaran nama baik Ikatan Dokter Indonesia. Kali ini, dengan Undang-Undang yang sama, ITE, Jering kena jerat ancaman kekerasan kepada orang lain. Tim Liputan, Kompas TV